Vaksinasi COVID-19 Dengan membawa seluruh perlengkapan vaksinasi, anggota Badan Intelijen Negara terpaksa harus mendaki bukit sejauh 3 hingga 5 km untuk menjangkau warga di pelosok yang tidak bisa melakukan vaksinasi masal dan tidak bisa tersentuh pihak puskesma setempat. Sesampainya di pemukiman warga, petugas pun mulai bergerilia mencari warga yang bersedia untuk divaksin, terutama yang sudah lanjut usia. Mereka yang sehat langsung mendapat suntikan vaksin COVID-19 dosis pertama. Ternyata minat warga untuk divaksin sebenarnya tinggi, tetapi mereka terkendala kendaraan yang juga tak sempat menyisihkan waktu karena harus bekerja di ladang. Meski begitu, petugas juga harus merayu sejumlah warga untuk mau divaksinasi karena ada oknum petugas kewilayahan yang melarang warganya untuk divaksin. Tapi setelah diberikan pendekatan dari hati ke hati oleh petugas dengan kesabaran akhirnya warga mau divaksin. Sementara itu, lokasi vaksinasi masal juga jauh dari rumah mereka dalam sehari sebanyak 2.000 dosis vaksin dibawa untuk melakukan vaksinasi dari pintu ke pintu. Selain melakukan vaksinasi di siang hari, petugas dari Badan Intelijen Negara terpaksa harus melakukan vaksinasi di malam hari, dikarenakan sebagian warga di pelosok Kabupaten Bogor berprofesi sebagai petani dan buruh kasar. Pada siang hari, mereka harus bekerja ke ladang dan sawahnya. Kegiatan vaksinasi ini pun disambut baik oleh pemerintah kewilayahan setempat. Bihaknya pun berterima kasih kepada BIN telah menyisir masyarakat di pelosok untuk melakukan vaksinasi. Untuk melaksanakan vaksinasi di Kecamatan Kelapa Nunggal dari BIN. Semoga apa yang dilakukan di Kecamatan Kelapa Nunggal ini sangat membantu bagi warga kami dalam rangka menuntaskan program vaksin dan tentu menambah imunitas bagi seluruh warga Kecamatan Kelapa Nunggal. Upaya vaksinasi jemput bola yang menyedot energi dari medical intelligence tersebut dilakukan agar bisa mengejar target cakupan vaksinasi 70% minimal untuk dosis pertama pada akhir 2021.